Nih, gue tipu yang jadi bestie sama membantu gue Sampai dia mempacaran sama tukang sebelah aja Gue yang catokin rambutnya Itu gue masih bocah kelas 1, kelas 2, gue lupa Bantu gue incelemetri Si Mbak Trinin tuh, api Kayak ada muka 2 gitu Jadi perasaan ketika emak gue ninggalin Karena emak gue mematupol ke orang baca tuh kayak Acara adat gitu lah sama bapak gue Di rumah cuma ada gue sama kembaran gue Emak gue pergi kan? Nah singkat cerita, emak gue ini gak mau nemenin gue main keluar kan Sampai dia telponan sama lakinya di dalam rumah Jujur itu aja gue udah kesel banget ya sebenernya Karena kalau ada emak gue nih, dia bakalnya kayak sosok Nemuin gue main depan rumah gitu loh Sama anak lain lari-lari Sampai akhirnya yaudah gue ngalah Gue gak ikut main sama anak lainnya Nah, gue gak ngomong dikenya apa Gue gak pengen wifi-nya biar makin deket Karena kan dia telponan tuh sama laki-nya tuh Apa video gue gak tau Jadi dia nyuruh gue masuk Nyuruh gue masuk Terus gue udah gak mau dong Mas gue kalau ada emak gue nih, lo bakal sosok nemuin gue main di depan gitu Karena gak ada emak gue, lo gak mau nemuin gue main di depan biar lo bisa telepon sama laki lo di dalam wah, ngelawan lah gue, gue gak mau gue bilang, gak mau, aku mau tetap disini gue ngomong gitu kan, dimaksa tuh maksa, ayo masuk gue bersih keras kan, gak mau waktu itu, gue pegangin apa ya oh, gue gue hampir pegangin pager aja waktu itu udah lumayan dramatis kan gue pegangin pager, gak mau ditarik dalam, dinarik gue narik baju gue gini, ayo masuk gue pegangin, gak mau, gak mau lo tau, sangkin kencengnya dinarik baju gue baju ini depu gue merobek, itu pemberian dari opung gue pas gue ulang tahun ya dikirim, diimpor langsung dari Pekanbaru ke Jakarta, dinobekin sama dia wah langsung mendidih gue ngasih baju gue cetek, pas gue liat baju gue sobek, lo tau yang terjadi gue langsung menepis tangannya kayak, apaan sih, gue gituin udah abis dari situ, tadi gue ambil dulu udah abis dari situ, bateri yang selalu nyokap-nyokap gue puji dia langsung ngatang-ngatain gue tereak-tereak, hilang dasar, gak tau diuntung gak tau diri, gendut kribok dia jadi apa, badu shaming gue karena masa itu gue gendutin kribok sih coba tetep aja hati gue terluka sabar abis itu gue tau gue emosikan gue emosikan gue emosikan gue FOI mbak Tri itu gigi tongkos banget langsung gue begini lah, dia pada nanti gigi tongkos tau abis gue dapain yup, gue ditampak tetap gitu loh, cuma lumayan sakit terus apa yang terjadi? lo berharap gue nangis? enggak gue jambang rambutnya gue jambang itu mbak Tri udah gigi tongkos rambutnya panjang kena yang lampir kurus kemping nabok muka gue gue jambang rambutnya panjang kena yang lampir itu dan terjadilah keributan deh dua